Hambat Tuhan itu selama ini yang kita pikir hambat Tuhan itu adalah beberapa orang Yang tugasnya melayani di gereja setiap hari minggu atau urusan-urusan pelayanan di gereja Itulah hambat Tuhan Padahal hambat Tuhan itu adalah semua orang yang percaya kepada Yesus Mereka adalah hamba Tuhan Saudara aku ya Beberapa tokoh dari kitab yang kita kagumi yang menjadi inspirasi bagi kita Saudara aku itu adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang bekerja di baik Allah Contoh Raja Daud itu bukan imam yang bertugas di baik Allah Dia adalah peternak penggembala domba Tetapi ya hatinya untuk Tuhan itu luar biasa Dia punya waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan Main kecapi worship dengan Tuhan Peternak yang mengasihi Tuhan Ya seorang gembala domba Yang tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya Sehingga dia walaupun tugasnya adalah Menggembalakan domba dia lakukan dengan mempertaruhkan nyawanya Kemudian diselah-selah waktu itu Dia gunakan untuk worship Bersekutu intim dengan Tuhan Makanya waktu Tuhan cari raja untuk menggantikan Saul Mata Tuhan langsung tertuju kepada dia Padahal dia di kesampingkan ada di padang menjaga domba Luar biasa Dan ingat itu bukan imam yang bertugas di baik Allah Siapa lagi? Daniel Daniel itu juga bukan turunan Harun yang bertugas di baik Allah Atau orang-orang seperti itu Daniel itu karyawan di istana Tetapi integritasnya Kecerdasannya, kejujurannya Menggoncangkan satu kerajaan Tiga kali ganti raja Daniel dipakai terus Karena dia punya roh yang ekselen Roh yang luar biasa Jujur Kerjanya luar biasa Dapat dipercaya dan dia punya jam doa tiga kali sehari Ya saudaraku Dan itulah sebenarnya hamba Tuhan Bukan soal status atau orang-orang tertentu Yang bertugas di gereja saja Tapi setiap orang percaya Mereka adalah hamba Tuhan Sedara yang sedang menonton atau yang akan menonton Sedara juga adalah hamba Tuhan Siapa lagi? Kawan-kawan Daniel Sadrak, Mesak, Abednego Bayangkan Mereka lebih memilih masuk api Daripada menyembah patung berhala dari Nebukat Nezah Siapa mereka? Mereka itu adalah Orang-orang yang Atas rekomendasi Daniel Itu ditempatkan sebagai mungkin bupati Atau gubernur di wilayah kerajaan Nebukat Nezah Bukan petugas di Pahit Allah Tetapi keimanan kerohanian mereka Luar biasa Mereka berkata Sekalipun Allah yang kami sembah Tidak mampu melepaskan kami dari api Sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah Patung berhala Tuhan Bayangkan Orang-orang biasa Tetapi mereka menyadari Mereka adalah Hamba Tuhan Jadi saudara Adalah Hamba Tuhan Ya Harus kita Ubah mindset kita Tentang konsep Hamba Tuhan Itu bukan hanya Beberapa orang di gereja Yang melakukan kegiatan-kegiatan Di Mimbar gereja saja Yang disebut Hamba Tuhan Atau yang punya status tertentu Pendeta Gembala Semacam itu Yang disebut Hamba Tuhan Seluruh jemaat Semua orang percaya Mereka adalah Hamba Tuhan Ingat Daud Seorang Gembala Yang akhirnya menjadi raja Ya Raja yang karismatik Yang berkesan Yang luar biasa Yang takut akan Tuhan Yang bisa mengampuni Saul Yang diburu oleh Saul Bertahun-tahun Namun Daud tidak menyimpan Kebencian Kepahitan Terhadap Saul Tetap dia memanggil Saul itu Bapak Dua kali dia punya Kesempatan untuk Balas dendam Tapi dia tidak lakukan Luar biasa Ini Hamba Tuhan Ya Yang berstatus raja Raja yang berhati Hamba Tuhan Gembala domba Yang berhati Hamba Tuhan Haleluya Seandainya Saudara tahu ini Ya Saudara juga adalah Hamba Tuhan Daniel tadi saya sudah bagikan Ya Jadi setiap orang yang percaya Ya Itu adalah Hamba Tuhan Bukan hanya Beberapa orang saja Ya Konsep yang kedua Tentang pelayanan Saudara ku Ya Apa itu pelayanan Apakah kegiatan Mingguan Di gereja Seperti Bermain musik Memimpin pujian Berhutbah Durasinya Satu setengah jam Sampai dua jam Oke Itu Pelayanan Tapi bukan Keseluruhan pelayanan Itu adalah Sebagian Pelayanan Bukan Keseluruhan Pelayanan Saudara ku Ya Jadi itu harus kita Benar konsepnya Jadi pelayanan kita Yang keseluruhan Supaya keseluruhan itu Yang mana Yang ketiga Jadi pertama Konsep Tentang pelayanan Bahwa pelayanan itu Bukan seminggu sekali Di gereja Di area stage Atau panggung Atau mimpar gereja Ya Tetapi Ya area pelayanan itu Adalah seluruh Kehidupan kita Seluruh Area Kehidupan kita Saudara ku Nah makanya Saya bagi dalam Benda kata Pakai istilah kata ring Ya Ada pelayanan ring satu Ya Pelayanan ring satu itu adalah Pelayanan di keluarga Itu ring satu Karena Kita tinggal disitu Lahir disitu Dibesarkan disitu Tidak mungkin kita Dipakai Tuhan Jauh-jauh disana Sebelum Kita Belajar Menjadi berkat Di tengah keluarga kita Entah menjadi Anak yang baik Atau menjadi Orang tua yang baik Menjadi anggota keluarga yang baik Itu adalah Pelayanan ring satu Saudara ku Kita tidak bisa dipakai Tuhan luar biasa Sebelum menjadi berkat di rumah Bahkan ketika Paulus berpesan Untuk menetapkan Para penatua Atau diaken Standar Salah satu standarnya adalah Mereka harus Punya rumah tangga yang baik Keluarga yang baik Mampu mengurus Anak-anaknya Mampu mendidik Anak-anaknya Punya nama yang baik Di keluarga Dan di luar Jadi pelayanan ring satu Itu adalah Di rumah Di keluarga kita Bapak-Ibu sekalian Baru ring yang kedua Itu adalah Aktifitas kegiatan di gereja Kita harus berkontribusi Mendukung Gereja Tuhan Karena gereja adalah Institusi yang Tuhan Tetapkan di muka bumi ini Untuk memperlengkapi jemaat Tuhan Mencapai kedewasan penuh Pengenalan akan Alam benar Kemudian mereka Dibentuk dan dipersiapkan Menjadi prajurit Allah Pelayan-pelayan Tuhan Penginjil-penginjil Dan akan diutus Membawa terang Bagi bangsa-bangsa Jadi Kedua Baru kita mulai Beri diri kita Untuk terlibat Di dalam Kegiatan pelayanan-pelayanan Yang ada di Gereja Dimana kita Berada Ya secara ku Sebagai tempat komunitas kita Dan tempat kita Bertumbuh Kita harus punya Gereja lokal yang Pasti Yang tetap Supaya kita bertumbuh Di situ Secara ku Nah kemudian Yang ketiga Area Atau ring yang ketiga Itu adalah Kalau secara Adalah seorang Anak yang belum Atau yang masih sekolah Atau kuliah Maka Ring yang ketiga Pelayanan saudara Di studi saudara Kalau saudara Bisa menyelesaikan Studi saudara Yang baik sebagai Seorang anak sekolah Sebagai seorang Mahasiswa Itu pelayanan saudara Ring ketiga Selesaikanlah kuliah Saudara dengan baik-baik Itu juga Pelayanan Tuntaskanlah Tugas tanggung jawab Mudi sekolah Itu juga Pelayanan Bukan hanya Di gereja Ingat tadi Daud Melayani di istana Melayani di padang Menjaga domba Ingat Dania Sadrak Mesak Abadnego Melayani di istana Bukan di dalam Baik Allah Saudaraku Ya Kalau saudara adalah Seorang Karyawan Maka ladang misi Utama saudara itu Yang saudara datangi Setiap hari Adalah Kantor Saudara Tempat usaha Saudara Bisnis Saudara Itulah Ladang misi Saudara Jadi waktu Berangkat pagi hari Kita harus setting Pikiran kita Bahwa aku Pergi ke ladang misi Dimana Di sekolah Di kampus Yang bekerja Aku pergi ke ladang misi Dimana Di kantorku Di tempat kerjaku Di tempat usahaku Itulah ladang misi Aku mau pergi Jadi berkat disana Aku mau pergi Menjadi terang disana Aku mau pergi Menjadi garam dunia disana Menjadi berkat disana Karena itulah alasan Tuhan menyelamatkan Memanggil aku Supaya aku Ditetapkan menjadi Nabi Terang Berkat bagi bangsa-bangsa Ya Haleluya Nah kalau seorang ayah Maka pelayanannya Juga adalah di rumah tangga Menjadi berkat Ya saudara ku Jadi Itulah Area-area Ring-ring Pelayanan kita Jangan Salah kaprah Dan kita harus punya waktu Ya Saudara ku yang Untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan Ya atau yang terakhir Saudara ku Melayani pribadi Tuhan Dan pekerjaan Tuhan Itu adalah dua hal yang berbeda Ya Melayani pribadi Tuhan Orang yang melayani pribadi Tuhan Belum tentu Melayani pekerjaan Tuhan Demikian juga sebaliknya Orang yang melayani pekerjaan Tuhan Belum tentu Melayani pribadi Tuhan Karena melayani pribadi Tuhan itu Adalah hubungan intim Personal Kita dengan Tuhan Seperti Daud Di Padangga Ada orang yang melihat Tidak ada yang menilai Tidak ada yang mengawasi Dia sendiri Menghadapi Singa Binatang buah Menjaga domba Tetapi dia punya hubungan yang sangat dekat Dan intim dengan Tuhan Yang luar biasa Ya Dia pembuat masmur yang begitu banyak Kalau kita baca kitab masmur Itu adalah jurnalnya Raja Daud Tulisan-tulisan Raja Daud Lagu-lagu kerangan Raja Daud Dalam kesendiriannya Dalam Waktu di Padang Maupun waktu dia sudah Jadi Diurapi menjadi raja Dan dikejar-kejar oleh Saul Muncul masmur-masmur Kedekatan Daud dengan Tuhan itu Luar Biasa Dan itu adalah Melayani Pribadi Tuhan Ya Baru Kemudian yang kedua Melayani Pekerjaan Tuhan Itulah yang ada di gereja Itulah yang ada di rumah Itulah yang ada di sekolah Di kampus Di tempat kerja Dimana kita berada Nah ini Yang saya ingin sharekan kepada kita Ya Supaya kita mengerti Tujuan Tuhan Atau hidup kita Tidak ada yang terlahir sia-sia Tidak ada yang lahir ke dunia ini Karena kebetulan Atau sekedar alasan-alasan standar Atau umum Ya Karena keinginan ayah dan ibu Atau karena pertambahan jumlah penduduk Bukan Karena Tuhan punya Rencana yang mulia Supaya oleh kita Banyak orang menjadi berkat Supaya kita menjadi representasi Allah Dimanapun kita berada Supaya orang melihat keserupan Gambaran rupa Allah Melalui kehidupan kita Itu sebabnya Langkah pertama untuk masuk ke situ adalah Lahir baru dan Terima Yesus Karena itu di akhir dari sharing saya ini Saya selalu menyediakan waktu Menantang bapak ibu Sedara-sedara Yang belum pernah Menerima Yesus secara pribadi Dalam hidup sedara Itu sangat penting Untuk sedara lakukan Karena itulah langkah pertama Untuk masuk Dalam tujuan Tuhan Ya Memanggil kita Supaya kita menjadi berkat Bagi Banyak orang Karena itu Mari kita Itu dia saya Bagi sedara yang belum pernah Mengundang Yesus secara pribadi Yang belum punya hubungan Pribadi Ya Dengan Tuhan Karena belum pernah berdoa Dan mengundang Yesus dalam hati Ikuti doa saya yang bersuara Kita katakan Tuhan Yesus Sore hari ini Saya membuka pintu hati saya Mengundang Tuhan Yesus Masuklah dalam hati saya Masuklah dalam hidup saya Ambil alih hidup saya Pimpin hidup saya Tuntun langkah saya Engkaulah Tuhanku Allahku dan Rajaku dan Juru Selamatku Terima kasih untuk darahmu Salibmu Kematian dan kebangkitanmu Yang memberi Pengempunan dosa Anugerah hidup kekal Bagiku saat ini Aku percaya Kepadamu Dan aku persembahkan Tubuh jiwa rohku Kedalam tanganmu Jadilah padaku Seperti yang kau ingini Dalam nama Yesus Saya sudah berdoa Haleluya Yang kedua Saya ingin berdoa Bagi sedara juga Yang sampai sekarang Belum tahu tujuan hidupnya Masih Merasa bosan hidup Menyesali hari kelahiran Salah menggunakan hidupnya Salah merusak hidupnya Karena tidak tahu tujuan hidup Saya mau berdoa Bagi sedara juga Tuhan Yesus Aku berdoa Bagi sedara ku Yang menonton live Sekarang maupun Yang akan menonton Yang belum tahu Tujuan hidupnya Bila sore hari ini Mereka menerima Yesus Dan juga mereka Mengenal tujuan Tuhan Atas hidup mereka Yaitu bahwa mereka Lahir ke dunia Dengan satu alasan Yang sangat mendasar Yang spesifik Yaitu Tuhan ingin pakai Mereka menjadi berkat Bagi banyak orang Supaya oleh mereka Banyak orang mendapat berkat Supaya mereka menjadi Terang bagi bangsa-bangsa Mereka menjadi Hamba-hamba Tuhan Di dunia kerja Menjadi hamba-hamba Tuhan Di studi Sekolah pun maupun mahasiswa Hamba-hamba Tuhan Di tengah keluarga Dalam nama Tuhan Yesus Ubah main set kami Pada sore hari ini Baharui hati dan pikiran kami Biarlah kami melakukan Pelayanan kami Di setiap ring Dengan baik dan maksimal Untuk hormat dan kemuliaanmu Karena engkau sudah memberi kami Dengan daramu yang mahal Karena itu Biarlah kami memuliakan engkau Dengan hidup kami Dengan tubuh kami Tuhan Terima kasih Bapak Untuk sore hari ini Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Kepada Bapak di surga Haleluya Sama-sama katakan Amen